Bagaimana jika istri ketahuan selingkuh? Ini lagi-lagi beberapa pertemuan tentang selingkuh. Sedang selingkuh, ya. Kemudian ingin bertaubat. Namun saya telah membencinya. Ini sang suami, nih. Hanya kasihan dengan nasib anak-anak. Maka saya bertahan. Bagaimana sikap saya, Saat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan selingkuh, ya. Meskipun ada yang coba untuk menarasikan selingkuh itu selingan indah. Selingan indah. Selingan indah keluarga utuh. Iya. Kalau memang maknanya seperti itu, dalam pengertian yang positif aja, gak ada masalah. Tapi ini kan dua dosa dia. Benar. Selingkuh, itu bahasa lain daripada menjalin hubungan yang diharamkan dalam Islam. Ini kan wanita masalahnya. Kalau laki-laki tadi, itu tetap juga haram. Tapi kan peluang dia untuk berpoligami itu kan ada. Benar. Sementara kalau perempuan kan gak ada istilahnya peluang dia untuk poliandri. Iya, poliandri. Gak ada suami ke-satu, suami ke-dua, kecuali udah mati atau cerai, cerai hidup atau cerai mati kan gitu. Nah, jadi ketika memang si suami mendapati istrinya atau ketahuan lah, mungkin bahasa ininya gitu kan, kedapatan dan tertangkap bahasa atau apalah mungkin bahasanya. Intinya dia mengetahui istrinya sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Istilahnya ada pil, ada pria idaman lain. Nah, terkait dengan pil ini, dikatakan tadi, saya udah memimpinnya ya Pak Ustadz. Tapi istrinya di dalam pertanyaan itu udah tobat ya? Tobat. Udah bertobat. Kemudian ingin bertobat? Ingin bertobat. Jadi memang ketika ketahuan itu, si istri ingin bertobat. Jadi begini, pertama solusinya, hak cerai itu ada di suami. Nah, itu ya. Artinya kalau memang suami menganggap kesalahan istri ini, bagi dia tidak bisa dimaafkan. Walaupun mungkin dia udah tobat, tapi karena dia mungkin melihat gelagat istrinya, tobatnya hanya tobat cabai, tobat sambal gitu kan. Karena udah kepedesan sekali ini, dia bilang gak mau lagi, nanti udah ini makan juga lagi gitu kan. Jadi kalau memang, tentu si suami yang paling tahu istrinya. Kalau memang kira-kira dia merasa gak bisa dipertahankan lagi dan ketidakcocokan itu pun sudah semakin besar. Dan memang si istri istilahnya bukan kali ini dia melakukan hal itu dan yang gelagatnya kesalahan memang ada. Saya kira, jalan cerai adalah jalan yang terbaik. Terkait dengan anak-anak, ya tentu itu tanggung jawab daripada si ayahnya. Untuk terkait dengan nafkahnya dan lain-lain, tentu itu menjadi tanggung jawab si ayah. Namun, itu satu opsi kita berikan. Bahwa memang, hak suami itu, hak talak itu ada di suami. Kalau memang dia melihat istrinya ini memang gak bisa lagi diperbaiki dalam pengertian, apa ya. Kalau mau dipertahankan juga nanti bisa jadi balik lagi dia, atau memang trik-rekordnya selama ini memang gak bagus juga gitu kan. Ya, itu hak dia. Dia boleh menceraikannya, karena memang apalagi sudah ketahuan selingkuh tadi itu. Nah, tapi kalau memang dia umpamanya melihat istrinya ini memang, apa ya. Kita katakanlah mungkin kekhilapan semua orang pasti bersalah. Benar. Kan gitu ya. Kita tidak tahu sejauh mana selingkuh itu sudah terjadi. Maksudnya ya, selingkuh di sini apakah hanya sekedar hubungan mungkin WAWA-an cat-cat saja. Atau memang gayungnya sudah bersambung. Gayung sudah bersambung. Dalam pengertian memang sudah ada pertemuan dan terjadi perizinahan. Ini perlu kita untuk rinci lagi. Intinya memang, oke lah kalau terjadi perizinahan dan memang gak hamil gitu kan. Oke, jadi gak apa-apa suami masih bisa melakukan hubungan dengan istrinya. Kalau memang dia melihat itu masih bisa dipertahankan, apalagi tadi anak-anak tadi. Benar. Dengan anak-anak, kalau memang terkait dengan kebencian dia, ya itu gak ada masalah. Seiring dengan waktu, kalau memang istrinya benar-benar taubat nasuhah, itu akan berubah insya Allah. Artinya rasa cinta yang sekarang mungkin agak sedikit memudar, dia akan bersemi kembali. Seiring dengan berjalanan waktu. Tapi tentu si istri memang harus merubah diri 180 derajat sehingga dan suami memang harus membuat perjanjian yang kuat. Artinya memberikan nasihat yang kuat, memberikan teguran yang keras kepada istrinya. Jika memang dilakukan lagi, itu memang gak ada ampun gitu lah kira-kira. Dan suami juga harus berbenah. Jangan-jangan kenapa si istri ini mau dia mencari pil pria idaman lain. Jangan-jangan nafkah gak dipenuhi. Terutama nafkah batinnya. Si istri itu kan dia, kalau memang nafkah zuhirnya gak terlalu dipenuhi banget. Tapi nafkah batinnya oke, kasih sayang, komunikasi, pengertian, dan lain-lain. Itu terpenuhi, barangkali dia, si perempuan, ya cukup. Di sini perempuan kan biasanya dia ingin, dia mendapatkan perhatian. Dia ingin didengar, ingin mendapat orang yang ada curhatan dia. Sehingga dia melakukan hal itu. Jadi intinya bahwa kembali kepada suami. Jika memang ini pertahankan, kalau memang ingin mengakhiri juga terserah beliau. Dia yang paling tahu kondisi dan keadaan rumah tangganya. Masya Allah, terima kasih banyak.